Akibat tidak patuh pada aturan, hiburan organ tunggal di acara hajatan yang digelar hingga malam hari dibubarkan polisi Sabtu malam. Penonton kocar kacir dan seluruh alat musik langsung dibongkar. Pembubaran acara di Kecamatan Abung Barat itu sesuai Surat Edaran Bupati Lampung Barat pada 8 Maret 2023 lalu yang melarang adanya hiburan musik hingga malam hari. Harapan kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan hiburan pada malam hari karena rentan dengan permasalahan anak muda, yaitu mengendari beredarannya narkotika di masyarakat sehingga tidak dilakukan permasalahan sehingga dapat menjaga kenyamanan keamanan masyarakat. Itu sanksi yang akan diberikan apakah pemerintah menyerahkan kepada pihak kepolisian Pak? Sanksinya diserahkan kepada pihak yang berwajib yaitu pada hukum kepolisian. Aturan itu diberlakukan karena hiburan malam dikhawatirkan, jadi lokasi beredar narkotika dan kriminalitas. Polisi mengadakan tes urin pada sejumlah warga yang menonton, namun hasilnya negatif narkoba. Dinilai bahwa ada beberapa hiburan malam yang dilakukan dalam rangka hajatan, mungkin acara hajatan, itu terindikasi ada aktivitas negatif atau aktivitas terlarang seperti pesta miras, pesta narkoba, penyelahguna narkoba, perjudian termasuk porno aksi. Masyarakat masih boleh menggelar hiburan organ tunggal pada hajatan, namun waktunya dibatasi sampai sore hari. Jika masih ada yang melanggar, maka akan diberi sanksi berat. Radio Habam melaporkan dari Lampung Utara. Harga cabai dan bawang di sejumlah pasar di Lampung Utara turun drastis. Harga cabai bahkan turun hingga 20 ribu rupiah per kilogramnya. Salah satunya terpantau di Pasar Sentral, Kota Bumi, Senin pagi. Harga cabai merah yang sepekan lalu harganya 40 ribu rupiah, kini harganya jadi 18 ribu rupiah per kilogram. Cabai rawit dari harga 60 ribu rupiah, kini jadi 22 ribu rupiah per kilogram. Harga bawang putih dari 45 ribu rupiah, jadi 30 ribu rupiah per kilogram. Harga bawang merah dari 50 ribu rupiah, kini jadi 35 ribu rupiah per kilogram. Kalau cabai untuk sekarang ini lagi anjlok, turun drastis. Dari 40 kemarin sekarang cuma 18 ribu buat yang merah, kalau yang rawit 22. Dari harga 60 ribu kalau rawit. Itu sudah berapa lama, Bu? Setelah habis lebaran ini, sudah ada seminggu ini. Angka yang cabai lokal 15 ribu, yang cabai bulung masih 18 ribu. Itu dari angka berapa, Bu? Dari angka 40 ribu. Kita tahu nggak sih, Bu, turunnya harga ini karena apa? Karena cabai lokal masuk. Stok banyak, Bu ya? Banyak kalau cabai lokal. Turunnya harga bumbu dapur setelah lebaran tersebut disambut gembira emak-emak. Mereka berharap harga bumbu dapur dan bahan pokok stabil. Menurutnya harga beberapa bumbu dapur itu karena stok dari petani melimpah setelah mereka panen bersama. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Musabako tilawatir Quran ke-52 di Bandar Lampung kembali digelar yang dimulai pada Jumat malam. Pembukaan MTK digelar meriah dengan berbagai hiburan dan aksi drum band hingga tari-tarian tradisional khas Bandar Lampung. Tuhan kita melihat sangat berias sekali. MTK ke-52 digelar di lapangan Kelurahan Langkapura, Kemiling. 414 peserta akan mengikuti delapan cabang perlombaan diantaranya membaca Al-Quran dan Hafiz Quran. Yang pertama tentu dengan MTK ini akan semakin meningkatkan pemahaman kita terhadap baca Al-Quran. Yang kedua tentu kita berharap dengan adanya MTK ini semakin meningkatkan silaturahim, kebersamaan dan guyuban antar peserta. Jadi jangan sampai keguyuban itu terlupakan hanya karena untuk mengejar juara. Juara itu adalah dampak. Jadi kita boleh bersanding tapi tidak boleh sampai bersaingnya sampai apa gitu. Selain mempersiapkan peserta yang akan diikutkan dalam MTK tingkat provinsi, kegiatan ini juga jadi ajang silaturahmi, para santri, serta bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Harapan muda ini persiapan menuju MTK yang kelima puluh provinsi. Apalagi kita tua rumah, mudah-mudahan dengan persiapan ini kita persiapkan kori dan koriah yang terbaik kita untuk kita rebut kembali juara umum untuk tingkat provinsi. MTK digelar selama tiga hari. Gelaran MTK di Bandar Lampung dihentikan selama tiga tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Untuk menjaga adat dan budaya yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu, masyarakat pesisir barat rutin mengadakan tradisi ngejalang balak. Tradisi itu biasanya digelar setelah lebaran namun masih pada bulan syawal. Tradisi itu salah satunya digelar di desa penengahan, kejamatan Karya Penggawa. Gejalang balak adalah tradisi yang bertujuan menjalin silaturahmi dan memohon doa demi menjaga kesatuan dan persatuan masyarakat. Dalam tradisi ini, para lelaki dewasa berkumpul di sebuah balai untuk berdoa dan dilanjutkan dengan bersama-sama menyentap hidangan yang sudah disiapkan dan dibawa dengan wadah khusus yang diusung dengan kepala. Makan bersama dilakukan dua tahap. Pertama, menyentap aneka kue dan buah khas lebaran atau disebut buak tumbai. Lalu menyentap hidangan utama nasi dengan aneka lauk. Salah satu makanan yang khas seperti gulai taboh atau ikan sayur asap, ayam, pokos masin iwa, sambal, dan lalapan. Pertama, bersilaturahmi dan terhiasa sama istri akad yang mana menjalanku walaupun merupakan tradisi yang turun-temu dan turun-temu dari ini, diharapkan sampai akhir lagi. Terima kasih bahwa ada yang terjaga dengan baik. Yang kedua, kerugunan warga karena ada persiapan ini pasti terjalin. Yang tiga, tentu kami berendam, dan saya menjaga, nah itu berbeda ini, dikwala. Kabupaten Jepang Barat ini, di dunia-dunia, 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 di dunia-dunia. Tradisi itu akan terus diadakan setiap tahun, supaya generasi muda peduli dan tidak hilang di telan zaman. Roksadi melaporkan dari pesisir Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya.